Intro Hai guys, jumpa lagi dengan aku Rina Vlog Kali ini aku mau masak-masak ya guys Aku mau masak sayap ayam kecap atau siop kaya Sayap ayamnya tadi aku marinasi dengan garam dan tepung maizena ya guys Dan sekarang aku mau oseng-oseng dulu berpunyuan yaitu bawang merah dan bawang putih serta seupit cair Kita oseng-oseng sampai harum ya guys Lalu kita masukkan sayap ayam dan kita goreng sebentar Setelah sayap ayamnya mulai menguning, kita masukkan sedikit air ya guys Lalu kita tambahkan kecap asin khusus untuk memasak ayam ya guys Dan tambahkan sedikit saus tiram, gula batu, kardu bubuk serta lada putih Maaf like ke video ya, karena masaknya dulu-dulu guys Oke kita tunggu sebentar Kita masak sekitar 10 menit atau 12 menitan Kita tunggu sampai ayamnya empuk guys Terakhir kita taburkan daun bawang ya guys Seperti cantik warnanya Dan jadi guys, bayang pica kekuatan aku Dan aku tadi tuh steam telur guys aku tadi setiap telur guys wooo lebih sekali guys hasilnya ini menung-menung kayak aku nanti tinggal kasih siao aja udah ini makannya kekelaan guys menung-menung menung-menung kayak aku dan aku tadi udah masak nasi ini satu masak nasi dan satunya masak bubur kasi porridge masak bubur buat anak-anak wooo karena anak-anak tuh sukanya makan bubur nah ini taraaa nasi kurang matang oke guys sekarang aku mau numis sayur ini apakah ini selada air ya mungkin biasanya merbusnya tapi majikan aku lebih suka ditumis pakai bawang putih sama jahe ini jahe sih bumbunya simple oke guys sekarang aku mau masak garam aku udah cuci bersih ya tadi udah aku rendam sama garam dan bumbunya tuh simple aja sih guys cuma ini cuma sama pakai black pepper larak masak sama itu lada putih sekaldu bubuk sama kecap ikan oke sekarang kita tumis dulu bawang merah bawang putih serta jahe ya guys kita tumis sampai harum terus nanti kita masukkan ke orang dan kita masukkan semua bumbu-bumbu yang aku sebut tadi terus kita masukkan air kita tutup kita tunggu sampai makan pokoknya disini tuh masaknya super gilat ya guys gak bisa main hp sambil masak yaudah gini aja masaknya tinggal pelung 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 semuanya jadi deh ditutup ditunggu sampai kerangnya mekar ya guys setelah itu siap disajikan kita masukkan di dalam panci ini jadi deh masakan asal cemplung ala Rina terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih